DPRD Kota Jambi minta Dinas PUPR Kota Jambi lebih memperhatikan kualitas pengerjaan jalan di Kota Jambi, terutama di kawasan seberang Kota Jambi. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi asfal jalan di seberang Kota Jambi yang sudah terkelupas dan rusak, sementara baru saja dikerjakan pada tahun 2020 lalu. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Umar Faruk meminta kepada Dinas PUPR Kota Jambi agar lebih dapat memperhatikan pengerjaan yang dilakukan oleh rekanan, terutama pada proyek pembangunan jalan di seberang Kota Jambi. Menurutnya meskipun kondisi jalan di seberang sebelumnya memang timbunan, seharusnya Dinas PU dapat lebih mengawasi pada kualitas asfal yang digunakan. Indikasi pun menurut orang asfalnya pun kurang bagus. Itu juga sudah disampaikan kepada pihak terkait untuk meninjau ulang pembangunan jalan yang ada di seberang. Artinya kalau memang kultur bang, kajian teknis awal dari PPRD ada yang salah? Bisa jadi kita kan sudah dorong, artinya pembangunan ini tidak terlepas dari perencanaan awal. Kalau perencanaan awalnya kurang pas, pasti berarti ada dari pembangunan yang akan dilaksanakan. Lili Skarlina, Jek TV, Melaporkan